Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan C dan N channel Di video kali ini saya akan membagikan info terbaru tentang rute jalan menuju Rumah Bambu Trawas Dan untuk kali ini jalannya sudah dicormus teman-teman Sampai ke lokasi dari Rumah Bambu Trawas Untuk rutanya sendiri kita mulai dari jalan samping dari Taman Ganjaran Rute ini rute tercepat untuk menuju ke Rumah Bambu Trawas Dan seperti apa rutenya? Ikuti saya terus Dan seperti ini teman-teman untuk jalan di samping dari Taman Ganjaran Ada sedikit jalan rusak untuk menuju ke sana teman-teman Di sini kalian pelan-pelan saja agar tidak kena lubang dari jalan yang rusak ini teman-teman Sebenarnya untuk menuju ke Rumah Bambu Trawas Kalian juga bisa lewat pelempatan Tamehacingsana teman-teman Namun kali ini saya mencoba untuk membuat rute perjalanannya Yang tersepat menuju ke Rumah Bambu Trawas Dan di sini kita masuk perkampungan teman-teman Jadi banyak anak kecil Jadi kalian harus pelan-pelan Supaya tidak membahayakan Anak-anak kecil yang sedang lewat Ataupun bermain di sini teman-teman Dan di sini juga akan melewati macet Pada waktu Anak-anak berangkat mengaji Banyak sekali teman-teman Jadi hati-hati kalau ke sini di sore hari Dan jalannya sendiri di sini juga sedikit rusak Namun untuk menuju ke Rumah Bambu Trawasnya Sekarang sudah di Cholpeton teman-teman Sampai lokasi sana teman-teman Yang sebelumnya jalannya bisa dibuat offroad teman-teman Nah di depan kita ini Kalau kita ke kiri menuju ke Tamehacingsan Dan kita ambil ke arah kanan Dan sudah ada petunjuk arah menuju ke sana teman-teman Dan di sini jalannya Papengbok teman-teman Dan untuk nanti di sana Setelah Papengbok ini Akan melewati jalan cor baru itu teman-teman Dan di sini juga kalian pelan-pelan saja Karena ini adalah wilayah pemukiman warga Dan tentunya banyak anak kecil teman-teman Untuk menginap di Rumah Bambu Trawas Permalamnya sekitar 230 untuk hari biasa teman-teman Dan di weekend hari Sabtu 380 Dan di Rumah Bambu Trawas ini Juga ada yang baru Sekarang bisa untuk dikuat Menginap perkeluarga Ada dua unit yang sudah dibangun teman-teman Luas untuk kapannya Bisa menampung sekitar Lima orang teman-teman Dan juga ada dapurnya Kalau yang lama Hanya bisa Mini maksimal tiga orang Dua dewasa dan satu anak-anak teman-teman Nah seperti ini Jalan yang sudah dicot Menuju ke Rumah Bambu Trawasana Teman-teman Jalannya sudah seperti ini Namun untuk buat Persimbangan mobil ini Cigit susah Karena memang relatif Jalannya agak sempit Karena ini adalah jalan persawahan Warga teman-teman Oke kita Kalau disini bisa melihat Kemandangan Gunung Penanggungan Secara jelas Jika cuacanya Bagus teman-teman Oke di depan sana sudah terlihat Lokasi dari Rumah Bambu Trawas Dan untuk Video reviewnya Nanti akan terpisah Teman-teman Dari video Terperjalanan ini Jadi Bantai terus di channel ini Untuk mendapatkan informasi Tentang wisata Mojokerto Dan sekitarnya Nah kita sudah sampai Lokasi teman-teman Seperti ini Jalannya sudah mulus Tidak seperti Beberapa tahun yang lalu Yang masih bisa Dibuat offroad teman-teman Oke cukup sekian info dari saya Terima kasih telah melihat video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton